selamat menikmati oke buat teman-teman semuanya apakah Anda bisa dengar suara saya mohon maaf ini suaranya ada pegang kita tunggu ya 5 menit ke depan mudah-mudahan banyak yang sudah bangun selamat menikmati walaikumsalam Bu Andi apa kabar lagi dimana ini Makassar atau di Jakarta kita tunggu sedikit lagi buat teman-teman yang mau join layarnya sudah aman ya maaf oh kebalik ya gimana caranya sebentar ini sudah selalu penaringan apa kabar dokter Tri baik-baik baik-baik kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sudah kalau sudah mendengar suara saya dengan jelas bisa komen mohon maaf backgroundnya mungkin suara-suara echo dari ketak-ketak-ketak karena rumah lagi renovasi bapak ibu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya apa kabar teman-teman teman-temanku dimanapun teman-teman berada dari Sabang maupun sampai Merauke ada dari Makassar dan lainnya terima kasih sudah menyimak pagi ini kasih bersama saya Aisyah kebetulan Alhamdulillah dipercayakan kembali untuk mengisi sesi FB Live ini mudah-mudahan kedepannya dalam waktu 30 menit kedepan ada yang bisa teman-teman dapat ilmunya ya karena pun saya juga masih dalam tahap belajar saat ini semoga di bulan penuh rahmat ini apa hajat yang teman-teman inginkan baik di bisnis kang nuotar atau di luar sana bisa terwujud karena bulan ini bulan rahmat insya Allah semuanya bisa sukses berjamaah disini amin nah teman-teman semuanya sudah pernah membaca tentang buku Alan Peace? ada yang sudah pernah? belum? sudah pernah? yang saya mau sharingkan saat ini adalah suara gak jelas mbak jadi yang mau saya sharingkan jadi sama-sama sebenarnya saya belajar sama buku ini bukannya saya menggurui cuma saya mau berbagi aja kali aja teman-teman sudah pada baca bukunya bantu saya ya kalau belum berarti senang sekali saya mau mensamerikan isi dari buku ini suara oke yang satu suara gak kedengeran yang satu suara oke jadi nikmatin aja ya oke ya mungkin kalau suara gak oke mungkin sinyalnya mbak Tri mungkin atau mbak Lia nah buku ini pernah saya beli di acara kanggang gathering waktu di kalau gak salah di Al-Azhar kalau di Gramedia saya juga kurang tahu tapi beberapa teman-teman kawan-kawan penena pun juga jualan buku ini buku ini rekomendasi banget buku ini yang nulis itu adalah Alan Peace nah Alan Peace dengan judul bukunya Question of the End merupakan jawabannya nah di buku ini membahas bagaimana cara memperoleh jawaban yes dalam network marketing jadi karena bisnis kita salah satu dari bisnis network marketing jadi ada baiknya teman-teman membaca bukunya oke yang mau saya bahas dari buku ini salah satu bab mengenai bagaimana cara memperoleh jawaban yes dalam network marketing jadi buku ini siapa yang nulis buku ini adalah Alan Peace Alan Peace itu siapa Alan Peace itu adalah penulis buku dan ahli dalam bidang bahasa tubuh nah beliau ini penulis bestseller body language dan juga beberapa buku salah satunya buku ini nah oke jadi menurut buku ini oke saya mau bahas jadi menurut ala Pak Alan Peace ini Pak Alan Peace ini bilang bahwa tidak ada tuh yang namanya prospek itu tidak tertarik prospek itu semuanya rata-rata tertarik tapi yang kendalanya adalah kitanya yang tidak menarik di mata prospek kenapa tidak menarik karena apa karena biasanya ketika kita mengedukasi atau melakukan presentasi image yang yang sudah ada sama prospek bahwa kita lagi mengajak lagi lagi mengajak lagi mengajak mereka untuk memiliki musim ini berarti ada mindsetnya adalah ide dari kita jadi hal yang wajar kalau misalnya ide dari kita ide dari kita ini saksa aja kalau misalnya ada orang yang pada saat kita ajak itu dia tidak mau saksa aja kalau misalnya ketika kita presentasi atau kita edukasi ada orang yang menolak gitu ya ada orang yang menolak ada juga ketika kita ada mengajak ah lu jualan ya sama gue ya padahal sebenarnya kita kan memberikan peluang di sini nah sebenarnya adalah inti dari buku ini bagaimana agar prospek kita itu mengeluarkan ide dari dirinya jadi mengeluarkan kata-kata dari dirinya yes memang ini yang saya butuhkan mesin ini yang saya butuhkan karena bla 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 nah di buku ini dibahas apa sih namanya bagaimana cara bagaimana cara menggali 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 kebutuhan prospek bagi tempatnya itu sehingga menjadi apa namanya prospek memutuskan untuk membeli mesin kita atau ya peluang ini bagus ya akan saya jalankan bisnis ini ya saya mau membeli manfaat mesin ini karena saya mau mendekati pensiun dan lain sebagainya alasan dari prospek jadi pada intinya adalah yang pertama yang mau disampaikan dari buku ini adalah ide dari keputusan membeli mesin itu bukan karena kitanya tapi memang ide ini hadir karena prospek tersebut merasa butuh nah apa aja kata kunci-kunci agar prospek itu apa sih namanya mau melakukan mau apa apa mau memberikan jawaban iya itu disini ada tiga ada tiga jadi yang pertama itu adalah mencairkan kebukuan oke mencairkan kebukuan jadi yang pertama adalah mencairkan kebukuan maksudnya apa biasanya kalau di luar sana iya kita harus icebreaking dulu gitu kita harus mirrorin dulu emang benar emang benar kenapa karena kalau misalnya kita masih kaya es masih cold gak mungkin yang namanya edukasi atau informasi yang kita sampaikan itu sampai kepada prospek kita jadi bagaimana sih caranya untuk mencairkan kebukuan mencairkan kebukuan itu nah menurut alantis di buku ini sebenarnya mencairkan kebukuan itu adalah dengan cara menceritakan tentang diri kita jadi icebreaking itu sebenarnya kita menjual diri kita bukan jualan diri yang tanda putih bagaimana tapi kita menginformasikan siapa kita gitu ya sampai dia menyukai kita nah dalam menyampaikan siapa kita itu biasanya kita juga menggali informasi tentang dirinya sehingga apa ketika ada informasi tentang dirinya yang sama dengan kita biasanya kita sebut mirroring ya tadi kesamaan maka biasanya orang itu akan menjadi nyaman orang itu akan menjadi suka gitu jadi jadi intinya adalah untuk mencairkan kebukuan adalah yang pertama bagaimana kita disukai sama prospek tersebut jadi kalau sudah suka prospeknya terhadap kita maka peluang terhadap penawaran yang kita sampaikan tentang manfaat dari mesin kanan water ini peluangnya lebih besar tapi kalau misalnya kita langsung langsung aja kita edukasi tanpa ada peta-petiti ya kan kita juga gak kenal itu dia siapa apalagi yang bawa adalah tim kita main hajar aja rata-rata kesan pertama tidak menggoda gitu jadi rata-rata apa sih namanya impact berikutnya dia tidak tidak mau mendengarkan kita oke jadi maksudnya bagaimana sih cara untuk apa sih namanya cara untuk berapa berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan kebekuan ini jadi menurut alampis disini kalau misalnya prospek kita adalah orang-orang yang kita kenal biasanya itu hanya membutuhkan 3-4 menit saja namun kalau orang-orang dan prospek yang masih kategorinya cool gak kenal atau setengah warm setengah kenal gitu misalnya kenal tapi udah lama gak selatu rahmi dan lainnya baru selatu rahmi lagi itu biasanya sebelum kita memulai edukasi itu kita ice breaking 30 menitan menurut bukunya seperti itu oke tadi yang pertama adalah mencairkan kebekuan nah dua kunci yang lain adalah yang kedua adalah menemukan menemukan hot button dan jadi menemukan hot button dan menepus hot button yang tersebut nah kadang di tim baru saya itu saya selalu bilang cumpah temukan hot button hot button tapi banyak yang apa namanya banyak yang bilang masih banyak yang belum jelas itu hot button itu apa iya udah benar iya saya harus menggali kebutuhan prospek tapi bagaimana caranya gitu ya bagaimana caranya terus bagaimana ininya kalimatnya bagaimana nah di buku ini itu menjabarkan lumayan sederhana lumayan sederhana oke nah oke nah jadi menurut buku ini yang namanya menemukan hot button itu adalah menemukan alasan yang kuat menemukan alasan yang kuat dari sekian banyak alasan yang ada sehingga alasan tersebut merupakan alasan alasan dia sehingga dia memutuskan untuk memiliki mesin kanging water nah jadi ada sekitar sembilan faktor atau alasan yang kita sebut FMU faktor motivasi utama ketika orang memutuskan untuk melakukan pembelian nah disini lebih ke arah bisnis bukan kepada produknya bisa nanti di-eceps sama teman-teman aja nah jadi setiap orang itu termotivasi oleh satu atau dua hal yakni memperoleh penghasilan dan atau menghindari kesulitan oke jadi motivasi orang itu dua salah satu atau keduanya yaitu untuk memperoleh penghasilan atau menghindari kesulitan oke nah disini bagaimana kita menyulut atau memacu bahwa apa yang prospek inginkan atau kesulitan apa itu diucapkan sama prospek jadi tersebut tersebut itu oh iya kan gue mau pensiun iya ya betul juga ya kalau dari sekarang gak mulai bisnis ya nanti gimana orang biasanya dapat duit tiba-tiba gak dapat duit ide-ide tersebut itu datangnya bukan dari kita ide-ide tersebut harus datangnya dari prospek nah disini ada sembilan sembilan hal sembilan faktor mengapa orang membeli mengapa orang membeli atau memutuskan bisnis oke nah yang pertama yang pertama adalah memperoleh sorry yang pertama adalah mau mendapatkan penghasilan ekstra misalnya teman-teman prospeknya adalah para pekerja rata-rata mungkin para pekerja di Jakarta mungkin rata-rata ada di kisaran gaji 10 jutaan oke nah kita tahu bahwa ya namanya hidup di Jakarta kalau mau lebih ya pasti harus punya tambahan income jadi salah satunya orang kenapa membeli satu produk atau membeli sama bisnis itu karena mereka harapannya ingin memperoleh ekstra income oke alasan yang kedua apa ketika orang memutuskan beli atau mau memutuskan untuk punya bisnis dan digangkan bisnis disini itu yang kedua adalah kebebasan dalam segi keuangan mereka kepengennya mungkin pagi-pagi pulang malam penghasilan pas-pasan ya kan tetap aja segitu lagi segitu lagi padahal kerja udah luar biasa ya kepengen sekali punya kebebasan segi keuangan dimana yang namanya kepengen tiga anaknya dapat pendidikan yang luar biasa bagusnya kalau bisa keluar negeri gitu kan nah akhirnya orang memutuskan untuk apa untuk berbisnis membeli produk kita dan melakukan bisnisnya karena apa karena mau mencari kebebasan dari segi keuangan nah alasan yang lain apa alasan yang lain adalah kepengen memiliki usaha sendiri ini bagi saya nah saya salah satunya menariknya kepengennya dari dulu kepengen usaha sendiri juga dalam hati kecil saya kenapa karena saya orangnya gak suka diperintah gitu ya apa sih namanya kepengen yang namanya freedom bahwa kebebasan kita bisa mengerjakan sendiri tanpa diatur gitu nah orang dengan tipikasi ini ya cocok sekali kalau misalnya apa sih namanya punya bisnis atau membeli produk karena faktor ini yang lainnya adalah bagaimana memiliki lebih banyak waktu luang nah banyak sekali selamat pagi Pak Joko nah jadi banyak sekali tuh kita lihat kan ketika parasit above ya kan parasit above apa namanya kasih speech biasanya kan kayak kemarin di LCD kemarin ya banyak sekali yang menambahkan waktu luang ya kan apalagi di Jakarta perginya udah subuh belum kelihatan matahari ya kan pulang udah gak kelihatan matahari lagi ya kan terus waktu hanya waktu sisa satu minggu waktu luang sedangkan Senin sampai Jumat beredar di luaran alangkah senangnya kalau misalnya dibalik ya kan waktu sama anak lima hari ya kan mendampingi dia dalam sekolahnya dalam tumbuh masa pertumbuhan emasnya gitu kan nah banyak sekali orang menambahkan itu tapi pasarnya terhadap kehidupan nah salah satunya juga bisa sebagai motivasi dia untuk mencari kebebasan dalam waktu luang nah selain itu kenapa alasan orang juga memutuskan untuk bisnis dan membeli suatu produk yaitu adalah untuk pengembangan pribadi nah alhamdulillah kita disini di KAT ini pengembangan pribadi kita luar biasa banyak sekali skill-skill yang 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 tadinya mungkin malas malas ke masjid dengan adanya apa namanya nuansa yang sangat religius juga disini jadi akhirnya terinfluence lah kita jadinya lebih agamais lagi nah itu luar biasa pengembangan pribadi kita nah ada alasan yang lain alasan yang lain adalah membantu orang lain ya kan alasan orang untuk punya mesin atau berbisnis ada juga alasannya karena melihat bahwa dengan mesin ini dia bisa membantu orang lain membantu secara kesehatan lebih menyehatkan orang lain atau membantu orang-orang yang pengen pengen berubahan kehidupannya lebih baik lagi dan lebih amazing lagi nah ini kita di kenaran yang sudah tepat sekali dengan bisnis kangen water itu kita insyaallah kita dapat membantu orang lain lebih sehat secara fisik maupun finansial oke nah lainnya adalah mendapat kenalan baru disini alhamdulillah ya kan dari sorong yang tadi kita gak kenal kita kenal jadi keluarga yang dari makasar kita gak kenal kita jadi keluarga berarti banyak sekali kita mendapat keluarga baru nah itu juga salah satu decision kenapa orang membeli bisnisnya menjelaskan bisnisnya karena apa karena banyaknya tambah keluarga baru nah selain itu dua terakhir adalah pensiun dengan tenang alasan orang membeli mesin tangan water juga rata-rata juga banyak yang seperti ini apalagi para pekerja yang sudah sadar atau melek bahwa sebentar lagi dirinya sudah pensiun ya kan nah ini juga bisa menjadi salah satu faktor motivasi utamanya untuk membeli mesin tangan water karena apa karena sudah tahu besok mau pensiun ya kan dan yang terakhir adalah kepengen ketika dia membeli mesin tangan water disini ada bisnisnya nanti dia mendapatkan penghasilan yang terakhir dia kepengen misalnya dia meninggalkan warisan oke dan disini luar biasa sekali kalau saya boleh nyebut disini saya sebenarnya bisnis ini buat apa buat menyiapkan kerajaan bisnis turunan saya itu kenapa karena apa karena bisa di wariskan oke nah jadi ada satu dua ada sembilan faktor utama faktor motivasi utama kita sebut FMQ menurut Alan Peace yang mendorong orang untuk membeli mesin tangan water misalnya atau membeli suatu produk memutuskan punya mesinnya ya-ya ya nah ketika kita tahu faktor-faktor ini tinggal kita tanyakan saja namun tanyanya tidak sembarangan disini ada tekniknya oke mungkin nanti ketika bertanya ada beberapa alasan alasan yang diucapkan oleh prospek dari sembilan mungkin ada dua tiga alasan yang dilontarkan sama prospek namun yang kita cari adalah alasan yang paling prioritas utama yang paling utama yang paling penting itulah yang kita harus strong-nya disana yang itu kita sebut alasan terkuat kita sebut faktor motivasi utama tadi oke nah oke dari sembilan faktor motivasi utama tadi oke kita kita lebih kepada bagaimana menghadirkan bagaimana menginformasikan bagaimana menanyakan kepada prospek yaitu disini tekniknya sederhana sekali jadi menurut Alantis bahwa sembilan faktor itu lebih baik kita buatkan kartunya atau bisa kita taruh di dalam slide kita sebelum 8 point system gitu ya jadi maksudnya apa ketika kita menjelaskan 8 point system sebenarnya kita sudah tahu arahnya mau kemana prospek sehingga apa sehingga kita motivasi utamanya dia itu secara emosional dia sadar bahwa nantinya ketika dijelaskan memang karena dia mau pensiun sehingga ketika kita menjelaskan 8 point system sudah kebayang iya ya kalau misalnya dijalanin sekarang 3 tahun berarti 1 tahun saya 6A saya punya penghasil 50 juta sampai 100 juta ya lumayan gitu ketika saya pensiun nanti saya ada tenang ketika saya pensiun saya bisa jalan sama cucu-cucu gitu ketika saya pensiun jadi jadi ibaratnya serangunya adalah dia sudah dia sudah tahu kenapanya baru kita menjelaskan real bisnisnya gitu ya nah jadi ketika apa namanya ketika menjelaskan faktor motivasi utama yang sembilan ini sebenarnya yang pertanyaan yang kita bisa lemparkan adalah pak tahu gak pak kenapa sih orang tertarik menjalankan bisnis kangen water apapun jawabannya hasilnya sama saja eh kalau jawabannya pun tidak kita kita tinggal bilang aja baiklah pak saya akan bantu ya pak jadi ada sembilan faktor motivasi utama ketika orang membeli dan membuatkan bisnis disini pak satu dua tiga empat lima sebutkan sembilannya itu nah kalau misalnya dia bilang iya berarti dia tinggal lontarkan apa aja menurut dia oke lontarkan apa menurut dia sampai sudah kelar tinggal kita bilang ada lagi pak gitu kan kalau dia bilang sudah tidak ada lagi maka pada saat itu teman-teman bisa mengatakan coba saya sekarang coba sekarang akan saya tunjukkan kepada bapak sembilan faktor motivasi utama yang biasanya orang membeli mesin kangen water dan menjaga bisnisnya disini gitu jadi kata kuncinya itu saja oke nah dari faktor sembilan faktor motivasi utama tadi bagaimana kita menjembatani pertanyaannya menjembatani pertanyaannya jadi disini dijelaskan ada lima pertanyaan emas dalam menjabarkan faktor motivasi utama dari prospek itu apa oke menggali faktor motivasi utama dari prospek itu apa yang pertama dari pertanyaan kita sebut disini lima pertanyaan emas yang pertama adalah apakah prioritas bapak yang utama yang nomor satu nah kenapa sih saya jelaskan ini karena banyak tim saya iya mbak tau hot button hot button iya gak limit tapi gak tau bagaimana caranya ternyata di alat fis ini sederhana sekali sudah dijelaskan tahap-tahapnya nah jadi ketika kita menggali faktor prioritas utama kita tinggal tanyakan pertanyaannya cuma lima pertanyaan yang mau kita sampai kepada prospek dan jangan dibolak-balik jadi harus runut jangan dari sangka satu dari pertanyaan satu jadi lima lima muter ketiga tiga muter keempat enggak jadi harus runut apa itu pertanyaan lima pertanyaan emasnya yang pertama adalah yang pertama adalah apakah prioritas anda yang nomor satu pak oke apakah prioritas bapak yang nomor yang terpenting yang utama itu apa pak gitu prioritas utama saya ya saya pertanyaan kebebasan waktu luang atau ya dari sembilan itu yang sudah kita lihatkan kartunya atau kita jabarkan ini kebetulan dulu ya ketika saya pertama kali baca alan quiz ini di kartu nama saya sudah ada oke saya bikin tuh di belakang kartu nama saya contekan sembilan faktor utama gitu cuman pada teknisnya kadang saya pakai kadang enggak tapi ketika saya baca lagi alan quiz ini luar biasa sederhana sekali sebenarnya oke nah yang kedua apa yang kedua adalah kenapa atau mengapa bapak menganggap hal itu menjadi prioritas nomor satu oke jadi yang pertama apa yang pertama apa sih pak prioritas prioritas yang terpenting dalam hidup bapak yang utama saat ini gitu oh saya pengen kebebasan keuangan mbak karena saya udah capek saya lembur sampai jam 10 malam saya itu tapi penghasilan cuma segitu aja padahal kan jaman sekarang semuanya serba mahal dan bla 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 ya kan dalam melakukan lima pertanyaan mas ini kita tipsnya disarankan dia kenapa jangan kita interrupt jangan kita berusaha untuk meng guidance jangan berusaha untuk memilih pak yang ini kali ya pak yang ini aja kali pak gitu enggak enggak seperti itu biarkan dia biarkan dia apa sih namanya biarkan dia yang mencetuskan biarkan dia yang melontarkan apa prioritas utamanya dalam hidup ini apa prioritas terpentingnya apa prioritas nomor satunya gitu ya oke yang kedua mengapa pak yang kedua mengapa bapak menganggap hal itu menjadi prioritas nomor satu pak biarkan dia menjelaskannya karena bla 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 silahkan sebagai kita pendengar yang baik gitu jangan mengintra biarkan dia mengeluarkan harapannya biarkan dia mengeluarkan kekhawatirannya oke yang ketiga adalah mengapa bapak menganggap penting misalnya tadi apa kebebasan keuangan itu pak kenapa penting pak gitu ya kenapa kebebasan keuangan itu penting buat bapak oke dia jelasin lagi karena bla 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 kita dengerin aja oke nah yang keempat apa resikonya pak jika tidak mendapatkan kesempatan itu apa resikonya jika bapak tidak mendapatkan kebebasan keuangan pak wah keluar deh tuh segala kekhawatirannya dia segala apa namanya kendalanya dia segala masalahnya dia kalau dia tidak punya kebebasan keuangan gitu ya kita sudah dapetin tuh poin-poinnya ya kan pasti dia akan menceritakan kalau dia sungguh-sungguh dia berceritanya secara emosional berarti kita sudah mendapatkan apa namanya kebutuhan secara emosionalnya dia yang idenya bukan dari kita tapi dari prospek jadi kalau idenya dari kita belum tentu cocok sama dia belum tentu sesuai sama dia tapi kalau dia yang sudah menyebutkannya yang keluar dari dari kata-katanya dia tidak bisa membakar itu karena memang hal itu yang dia butuhkan oke yang kelima adalah mengapa hal itu membuat bapak khawatir kalau misalnya bapak enggak mendapatkan kesempatan kebebasan keuangan oke dari lima itu sebenarnya jawabannya sehingga kalau misalnya dia menjelaskan ya dia menjelaskan sebenarnya apa sih maksudnya yang akan kita menggiri oke nah berdasarkan buku dari Alan Peace ini bahwa kalau kita menanyakan apa prioritas nomor satu bapak sebenarnya sebenarnya pertanyaan sesungguhnya adalah mengapa sih bapak mau bergabung ke dalam bisnis ini kenapa sih bapak mau membeli mesin ini dan mau bisnis di sini sebenarnya itu yang mau kita tanyakan cuman dibungkusnya dengan menanyakan prioritas nomor satunya oke nah yang kedua yang kedua ketika kita menanyakan mengapa sih bapak memilih prioritas yang pertama yang menjadi pertama itu misalnya kebebasan keuangan gitu ya nah sebetulnya pertanyaannya adalah kita mau menanyakan mengapa dengan alasan tersebut bapak mau bergabung sebenarnya itu cuman kita bungkusnya kenapa bapak milih itu oke nah yang pertanyaan tiga mengapa hal itu penting bagi bapak mengapa hal itu penting bagi bapak sebetulnya pertanyaannya adalah ya coba sekarang anda katakan mengapa anda bergabung cuci tanah alasan sebenarnya kita kepengen dia mengulangi kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi memang itu yang dia butuhkan memang itu yang dia inginkan oke memang itu motivasi utamanya dia selama ini yang belum yang belum terwujud gitu ya jadi maksudnya apa jadi kita sebenarnya menyampaikan lapan poin sistem itu karena apa karena ada ada harapan-harapan dia impian-impian dia motivasi utama dia yang belum bisa dia wujudkan ada khawatiran kekhawatirannya dia sehingga dia sampaikan pada kita nah atas dasar patokan itulah baru kita baru kita apa kalau sudah menentukan kalau sudah menentukan hot button baru kita apa push hot button tersebut kita tinggal push tadi kan sudah kita tahu kan menentukan bagaimana dari sembilan itu ternyata dia pengen kebebasan keuangan karena ada faktor dari lima pertanyaan masa di ya kan baru kalau kita sudah menentukan hot button sudah tahu lalu kita bisa enak untuk push hot button tadi oke bagaimana cara nge-push hot button ya tadi kalau misalnya tadi untuk apa sih namanya tanda dasarnya tadi kita sudah tahu misalnya karena persiapan pensiun sehingga tenang makanya ketika kita menjelaskan 8 poin sistem kita selalu ulang-ulang ya kan pak ketika bapak nanti memiliki mesin tangan water dan berbisnis disini saat ini bapak action bapak lakukan sebelum masa pensiun maka nanti 3 tahun lagi pensiun bapak akan tenang akan nyaman akan sejahtera seperti yang bapak inginkan benar gak pak gitu jadi apa kita melakukan penegasan terhadap hot button tadi gitu jadi hot button nya itu bukan dari kita penidik kita tapi dari dianya nah itu tadi jadi yang kedua tadi apa menentukan dan nge-push hot button nya yang ketiga yang ketiga adalah menentukan komitmen nah gampang sekali kalau misalnya teman-teman sudah mahir dalam dalam menyampaikan apa menyampaikan faktor motivasi utama ini dengan bridging dari lima pertanyaan mas tadi sebenarnya yang namanya menentukan komitmen itu gampang sekali kenapa karena dia sudah secara emosional sadar emosional sadar karena dari dirinya sendiri yang menyebutkan ke kita ya kan harapan-harapannya ya kan impian-impiannya kekhawatirannya jadi biasanya orang yang sudah kena hot button nya ketika berkomitmen komitmen itu adalah yang kita inginkan adalah membeli mesinnya memutuskan punya mesinnya menjalankan bisnisnya ya kan apabila ada kendala misalnya masalah finansial dan lainnya itu dia akan mikirnya solusi gitu dia akan mikirnya solusi oke mbak ini saya pengen banget bisnis disini ya kan karena ya tadi penjelasan mbak mengenai 8 poin sistem tadi menjabarkan dalam waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun income yang biasanya saya dapatkan dari pekerjaan saya malah jadinya lebih dari pendapatan saya saat ini itu dapat terwujud bisa terwujud disini gitu saya akan memutuskan punya mesinnya mbak kalau sudah memutuskan punya mesinnya maka di waktu tersebut ya kita langsung sarankan segerakan pak jangan ditunda gitu gunakan kata-kata kemarin yang public speaking kan semakin bapak menunda bisnis ini semakin bapak menunda punya mesinnya ya semakin jauh lah apa namanya perubahan kehidupan bapak semakin jauh yang namanya ketenangan ketika mendekati masa pensiun jadi jangan ditunda ya pak seperti itu jadi itu saja sebenarnya itu saja sebenarnya dari beberapa bab dalam buku Alantis yang berjudul question are the answer jadi selain dari bagaimana cara memperoleh jawabannya disini juga banyak lagi teknik-teknik lainnya bagaimana teknik presentasi kita efektif bagaimana tahu bahasa tubuh itu juga semuanya dijabatkan disini sederhana sekali bukunya sangat tipis sekali ini baru ulangan dua kali saya bacanya baca pertama itu baru 50% angkepnya ini baca kedua saya lebih paham lagi dan ternyata dalam menjelaskan real business ya kan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang apa itu kan tanda tanya nah disini dijabarkan jadi kebutuhan banyakan orang itu ada sembilan tadi yang saya jelaskan ada sembilan faktor motivasi utama dari sembilan faktor motivasi utama tadi kita lakukan pertanyaannya dengan bridging memakai lima pertanyaan emas tadi ya kan dari lima pertanyaan emas tadi ketika kita sudah tahu maka kita tinggal push hot button kita tinggal apa namanya selangkah lebih maju selangkah lebih mudah lagi dalam closingan mesin dalam menyolek dia untuk memutuskan segera punya mesinnya karena apa karena yang dia sudah kebayang di depan mata hasil dari buah pikirnya hasil dari idenya hasil dari ucapan ide sendiri nah biasanya kalau yang sudah terucap dari dirinya itu biasanya dia akan dia akan selalu ingat gitu gak bisa nyenyak tidur tapi kalau misalnya kita edukasi dia panas gitu ya terbakar tapi idenya motiv apa namanya idenya bukan dari dirinya ya kan bukan dari kebutuhannya dia panasnya itu sementara panasnya sementara jadi ketika dia kita edukasi karena ritme tunes kita segala intonasi kita ya kan suara kita dia semangat tapi karena tidak menyentuh secara kebutuhan kebutuhannya dia jadinya secara emosionalnya dia setelah satu dua hari kemudian hilang ketika di telpon yaudah enggak diangkat lagi di telpon kita atau yaudah pasok-pasok begitu aja oke jadi intinya teman-teman yang bisa saya simpulkan saat ini di pagi ini sudah hampir lewat setengah jam lebih adalah temukan hot button ide dari prospek kita bukan dari ide kita ide kita soalnya belum tentu sama kebutuhan kita belum tentu sama dengan prospek jangan berasumsi asumsi jangan pernah berasumsi ya kan kayak kemarin saya ngeliat ngeliat apa sih namanya kayak mas astok misalnya ya kan di awal bapaknya kena sakit ya stroke istrinya apa sih namanya istrinya hamil tua kirain kebutuhan dia memiliki mesin kangen water karena faktor kesehatan karena ada yang sakit ternyata enggak kebutuhan motivasi utamanya karena apa karena melihat peluang bahwa bisa membayar utang disini ya kebebasan keuangan itu ya karena apa karena kalau misalnya dia melihat kalau kita berasumsi ke produk kita menjelaskan produk 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 ternyata kita berasumsi keliru akhirnya enggak matching itu kebutuhan prospek dengan yang mau kita sampaikan itu itu aja kalau kurang jelas penjabaran saya ini mohon dimaafkan biar lebih jelas lagi tolong baca teman-teman ini bagus banget saya lihat kemarin Adit dalam slide-nya itu ada 9 faktor motivasi utama tapi kurang dikeratkan juga disitunya saya juga apa sih namanya sangat terinspirasi sama buku ini gitu ya jadi mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi juga dengan materi pagi hari ini dan mudah-mudahan bisa ya alampis mudah-mudahan bisa apa namanya dipraktekan dalam apa namanya dalam keseluruhan edukasinya sehingga tuh enggak ada lagi abu-abu hot button apa hot button apa gitu ya nit apa galinit bagaimana gitu insyaallah sedikit disampaikan ya itu aja terima kasih banyak terima kasih atas waktu teman-teman hadir disini menerkankan komat kami cuap-cuap saya mudah-mudahan bermanfaat semudah-mudahan berkah buat ilmunya buat kita semua terima kasih sampai ketemu di sesi berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat menikmati